PEMIRSA PARTAI GOLKAR Di dalam pemilu legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI, serta ratusan, bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke. Dengan keringat bersama, serta dengan tekat bersama, Partai GOLKAR berhasil melakukan transformasi menjadikan dirinya sebagai kebanggaan seluruh kader kita. Selain itu, dalam Pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai GOLKAR dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai GOLKAR. Pemunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu 10 Agustus 2024. Partai GOLKAR menyatakan Ketua Umum Pengganti Erlangga baru akan ditentukan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa. Namun sebelumnya akan segera ditunjuk pelaksana tugas Ketua Umum Partai. Secara dejure, Bapak Erlangga Hartarto masih melekat jabatannya sebagai Ketua Umum. Karena pengunduran diri itu akan dilegitimasi oleh sebuah institusi yang namanya rapat pleno. Yang insya Allah mungkin dalam waktu dekat, mudah-mudahan makin cepat makin bagus, kami rencananya paling lambat selasa mungkin insya Allah akan melaksanakan rapat pleno untuk menerima dan melegitimasi surat pengunduran Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Nah baru pada rapat pleno itu nanti akan ditetapkan, dibahas, siapa yang akan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum sampai nanti Musyawarah Nasional Luar Biasa itu dilaksanakan. Dan betul tadi apa kata Pak Hadis, Pak Hadis Kadir, kita punya 11 Wakil Ketua Umum, nah tentu Wakil Ketua Umum ini yang nanti akan dimusyawarahkan ya di dalam rapat pleno untuk ditetapkan menjadi pelaksana tugas Ketua Umum DPP Partai Golkar. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut perkiraan seorang pengamat komunikasi politik nasional, Emrus Sihombing. Terus terang saya mengatakan pengunduran diri Erlangga Hartarto akan berdampak tidak baik bagi Golkar itu sendiri. Tetapi bagi Erlangga Hartarto itu sebagai pemimpin yang baik. Kenapa? Boleh jadi ada di sana tekanan-tekanan politik. Dari kekuatan-kekuatan politik di internal Golkar sehingga dia mengambil keputusan, dia mengundurkan diri. Saya kira itu pemimpin yang baik. Tidak haus akan kekuasaan. Dia tidak menghalalkan semua cara demi supaya duduk sebagai Ketua Umum Golkar. Kalau kita mau jujur bahwa Golkar di bawah kepemimpinan Erlangga Hartarto berhasil menaikkan jumlah kursi di legislatif. Di pemilu legislatif yang baru saja berlalu, Golkar berada pada posisi tertinggi setelah PD perjuangan. Dan Golkar di bawah kepemimpinan Erlangga Hartarto mengusung Prabowo dan Gibra menang dalam Pilpres. Ini suatu prestasi politik yang sangat luar biasa. Senada dengan Emrus, kata-kata tekanan juga muncul dalam pernyataan sekian PDIP Hasto Kristianto saat mengomentari mundurnya Erlangga Hartarto. PD perjuangan memiliki pengalaman buruk pada masa Orde Baru ketika berbagai intervensi-intervensi kekuasaan itu dilakukan. Yang tujuannya adalah untuk mengkerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Dan ketika watak kekuasaan sudah berbeda di dalam tujuan membangun demokrasi itu dalam situasi tantangan yang tidak mudah seperti persoalan global ketegangan di Timur Tengah, harga-harga pangan yang naik, persoalan perekonomian kita, kemudian persoalan terkait dengan kelas menengah, tidak adanya supremasi hukum, maka kami mengkhawatirkan hal-hal itu akan membawa dampak yang kurang baik termasuk di dalam perekonomian nasional kita. Sebagai partai politik, PD perjuangan tidak campur tangan terhadap rumah tangga partai politik lain, tetapi tentu saja terhadap apa yang terjadi itu sangat mengejutkan dan kami prihatin karena kami juga bisa merasakan suasana kebatinan di dalam itu. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.